Akhirnya mereka bermusyawaloh Macem-macem usulannya Ada yang Pengen pasung Nabi Ada lagi yang pengen Nusir Nabi Tapi ditolak semua ya Kenapa kalau nusir nanti masanya makin banyak Kalau pasung Nabi nanti Penolong Nabi nih Yang pecinta Nabi bakal Menolong Nabi Mereka lebih mencintai Nabi daripada orang tuanya Lebih mencintai Nabi daripada anak Anaknya bahkan diri mereka sendiri Nanti kita kalah Nanti kita kelabakan Akhirnya ada usulan Abu Jahal Yang mana Abu Jahal mengusulkan Untuk membunuhnya Dengan cara mengumpulkan Kabilah-kabilah Suku-suku kaum Arab Diambil dari suku-suku Arab tersebut Pemuda Dan pemuda tersebut nanti Memukul Nabi barang-barang Tujuannya apa? Biar gak ketahuan Siapa yang bunuh Nabi Nanti gak ketahuan Nanti keluarga Nabi Pasti Gak bisa Nuntut Paling nanti mereka Nuntut Bayar Ia Ya Bayar Penalti Denda Akhirnya diterima Usulan tersebut Nabi belum hijrah pada waktu itu Nabi belum dapat Perintah hijrah Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi yang lain Sudah sebagian mereka Hijrah Nah Nabi kan pada waktu itu Pengen hijrah Tapi dilarang oleh Nabi Nanti Nah sekarang Nabi dapat perintah Untuk hijrah Maka Nabi langsung Masih tau Ke sahabatnya Sini Nabi Bapak Siddiq Radiyallahu'an 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 Nima benar Dikasih tau Sama Nabi Muhammad Nabi dapat perintah Untuk hijrah Terus Nemanin lagi Nima banget Maka yang magam beliau Magam yang ting Tinggi sekali Sini Nahu bakar Kekasihnya Allah Yang nemenin Kekasihnya Allah Yang nemenin Perjalanan Nabi Muhammad Sini Nahu bakar Tumma hayya'ah Kemudian Menyiapkan Hayya'ah Yuhayi utahyi Menyiapkan Menyediakan Rahilatin Rahilatin Dua kendara Dua kendaraan Buat Nabi Sama buat Sini Nahu bakar Siddiq Dua kendaraan ini Dua tungkangan Dua tungkangan Dulu Nggak ada mobil Nggak ada mobil Nggak ada motor Pake ontah Atau pake kuda Tumma hayya'ah Kemudian Menyediakan Dua kendaraan Di safari Himah untuk Perginya Nabi Muhammad Sama Sini Abu Bakar Wa al-toyah Wa al-toyahuma Lidali Sini Menemenin Nabi Muhammad Kemudian Langsung Siap-siapin Kendaraannya Kontaknya Atau kudaknya Kemudian Dicari Satu orang Petunjuk jalan Karena orang jaman dulu Belum ada GPS Belum ada Peta Belum ada Kayak gitu Sekarang Ada Google Map Atau Wazi HP aja Nggak ada Ya kan Orang dulu Kalau apalagi Di Padang Pasir Arab Nanti bisa Kesasar Kalau nggak pake Guide Nah Bahasanya Guide sekarang Kalau kita Sekarang Masih enak Di Indonesia Kalau udah kena Padang Pasir Nanti Kayak di lautan Padang Pasir Nggak ada ujungnya Kayak di laut Bahkan nanti Kalau misal Kena Badai Kalau kena Badai 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 Pasir Ya Kenapa tau Kenapa Lihat nggak Badai Pasir Di TV-TV Ada Bahkan Badai Badai Pasir Lebih serem Daripada Badai Wair Hujan Lebih serem Daripada Badai Angin Kenapa Sama Angin Sama apa Nanti bisa terlimbun Nanti bisa terkumpul Dengan Pasir Pasir sana Dalam Bukan kayak Pasir kita Pasir sana Nanti injek Kaki Nanti Nyeblos Jadi kalau Nanti Nggak pakai Jadi Orga Tadi yang pintar Bisa kesasar Bahkan Kalau udah kesasar Nanti nggak Nemu Tempat Nanti bisa mati Di Padang Pasir Perjuangan Nabi Dulu Bagaimana Hijrah Nabi Ini Sinawbaka Pakai Kendaraan Terus ada Guide Yang mahir Yang pintar Terus ada Nabi Dan Nabi Dan Sinawbaka Memerintahkan Si Gate Tadi Petunjuk Yang memberi Petunjuk Jalan Tadi Untuk datang Untuk datang Bima Kepada Nabi Muhammad Dan Sinawbaka Ba'da Salat Layalin Setelah Tiga Malam Ke Gua Thawr Ke Gua Thawr Lihat Bawahnya Kemudian Kemudian Farakur Rasulah Si Gate Tadi Berpisah Dengan Nabi Dan Abu Bakar Dan Menjanjikan Kepada Si Guide Tadi Untuk Menjemput Di Luar Kota Mak Dia Tau Tidak Dibawahnya Tidak Disarahnya Lihat Lihat Gua Gua Tau Gua Kan Gua Kalau ditanya Dimana Nabi beristirahat Ketika hijrah Di Gua Tapi Kalau dapat Wahyu Dimana Gua Wiro Paham capek, kalau jalanan yang jahat, kenapa? ini dikejar-kejar sama kaum kafirku dikari Nabi diindimidasi makanya nanti kalau lihat habaib sekarang ya di fitnah gak disenengin itu warisan dari datuknya Serina Muhammad diwarisan ini kalau mau enak di surga ya kalau mau enak di surga kemudian si yang petunjuk jalan tadi tersebut berpisah kepada Nabi dan Al-Bakar dan menjanjikan kepada yang petunjuk jalan tadi untuk menjemput Nabi sama Serina Muhammad nanti kalau dia dikari di luar kota mat maka maka pada malam itu juga ini pada malam itu ini sebelum pergi nih ceritanya nih pada malam itu yang mana sangat ingin sekali Nabi Muhammad pada malam itu halal khuruj untuk keluar bin bayti dari rumahnya Nabi pas mau keluar nih ceritanya nih cerita ini pas Nabi mau keluar mau menemui cuban maka mengintai pemuda-pemuda kaum kafir kuresh pemuda kaum kafir sekitar rumah Nabi jadi ada diintai dikelilingin rumah Nabi ini sudah diintai dan dikepung sama pemuda-pemuda kafir kuresh dikelilingin dan Nabi Rasulullah ada di dalam rumahnya ketika Nabi pengen keluar Nabi pengen keluar ketahui na'ubakar dan mereka pengen hijrah di luar itu ada pemuda-pemuda kaum kafir kuresh yang mengukum Nabi Muhammad yang pengen bunuh Nabi Muhammad dan Nabi masih ada di dalam rumahnya maka ketika datang waktunya keluar maka sudah pas Nabi mau keluar Amarul Rasul maka Nabi memerintahkan Amarul Rasul memerintahkan Rasulullah memerintahkan siapa? Ibn Amihi keponakan pamannya yang bernama Aliyan Sayyidina Ali Karamallahu Jihad Nabi memerintahkan keponakan pamannya Sayyidina Ali bin Naum ala firashihi untuk tidur di atas ranjangnya nah Nabi Ya Allah ni'mat benar ya li'allah agar yasyuka ahagun ahadun min fi wujudihi fi beiti li'allah agar tidak ragu salah satu siapapun dengan keberadaan Nabi di rumahnya wa'amarahu dan Nabi memerintahkan Sayyidina Ali ayyarudda amanatin nas ila ahliha dan Nabi memerintahkan untuk mengembalikan amanat-amanat barang titipan manusia kepada pemiliknya ketika pas mau keluar Nabi sebelum keluar nih pas mau jalan hijrah dari rumahnya Nabi di rumah Nabi ada si Nabi Nabi memerintahkan si Nabi Nabi kamu tidur di tempat tidurku tidur di tempat tidur pakai selimut biar apa biar kesannya emang ada Nabi di dalam rumah ini salah satu trik siasat Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengalabuinmu ini bukan penipuan namanya bukan penipuan tapi ini namanya siasat taktik lihat pengorbanan Sina Ali pada waktu itu Sina Ali masih kecil masih muda nggak pasti nolak nanti nanti dibunuh nanti di ini nanti nggak nurut aja siap langsung hidur nanti selimut agar apa tujuan Nabi menurut biar nggak ada yang ciriga daripada pemuda kalau benar-benar Nabi itu ada di ruh karena mereka ngapung ngapung ngintip ada nggak apa nggak ada apa nggak gitu lah tapi kalau nggak ada orang sama sekali mereka ciriga mereka masih nyangka Nabi sudah keluar dan tidak Nabi nggak menyuruh Sina Ali untuk tidur di tanjangnya aja tapi nyuruh untuk mengembalikan barang titipan yang dititipin kepada Nabi kepada pemiliknya jadi orang dulu orang dulu nih mereka orang Mekah terutama kalau mereka punya barang-barang berharga itu mereka nggak merasa nggak nyaman kalau mereka simpan sendiri gimana biar mereka merasa nyaman nitip ke Nabi Muhammad s.a.w. nitip ke Rasulullah nanti kayak Aang nih Aang punya emas lima ton ya ragu-ragu ya dinitip ke Bang bingung nitipnya ke Habib misalkan ya tapi nitip ke Habib kena cas ya jadi kalau nitip ke Nabi Muhammad barangnya utuh s.a.w. kenapa Nabi dipercaya Nabi tidak pernah bawa lihat tuh orang-orang pada nitip ke Nabi surat-surat mungkin bukan surat apa deh barang-barang berharga nah Nabi berwasiat Nabi mesen balikin orang-orang yang nitip ke Atun orang-orang Mekah balikin barangnya ke pemilik kenapa Nabi pengen hijrah kita lihat Masya Allah terus yang ke enam Cuma kharaja ala a'ajahi kemudian Nabi keluar ngelawatin musuh-musuhnya memberikan kepada musuhnya tadi itu tidur memberikan mereka tidur pemuda-pemuda kaum kafir yang pengen bunuh Nabi tadi Allah tidurin mereka lihat di syarahnya nomor tiga dan Nabi membaca surah apa ini surah ya ayat keberapa 11 11 11 12 13 14 14 15 15 16 19 15 15 16 16 17 17 18 18 Terakhir ya Masya Allah Aku jadikan mereka Depan dan belakang mereka Mereka gak bisa ngeliat Oke nanti besok kalau ketemu Polisi yang ngorazia itu ya Nanti gak bawa sim Nanti gak bawa ketaket baca ini ya Tapi kalau polisi pintar ngaji juga Kena ya nanti Orang begal Yang mau jahat sama inti Yang mau nganiaya inti Yang mau zalimin inti Terampok Maling Itu baca tuh kayak gitu Coba mereka gak liat kita Mereka gak akan liat Ada temenan ya Pas mau dirazia depan ada polisi ya Dia baca itu Ternyata polisi tau Dan stop Anak-anak mempan Baca itu ya Apa baca apa ya temennya Baca anak hafal yasin Itu buat kalau mau Yang mau bunuh inti Yang mau jahat sama inti Insya Allah bisa tuh Suami takut ketahuan bini dia Baca yasin begini Ya gak mempan Mereka buka ya Dia pernah selingkuh Dia pernah bohongin bini Dia baca ya Harusin Hapis 1 bis 10 Itu ketahuan ya Ini buat orang yang jahat Yang mau jahat sama inti Yang mau bunuh inti Yang mau bukain inti Itu baca nih Sebagaimana nabi baca itu Pas mau keluar dari rumahnya Pas mau hijrah Nabi baca tadi Nabi baca Mereka tidur Gak ada satupun yang melihat Nabi Muhammad Nabi jalan santai Mereka tidur Nabi jalan santai Gak ada satupun yang melihat Nabi Muhammad Kemudian nabi bertemu Kepada Abu Bakar Rasai Mereka berjalan di malam hari Makanya dikatakan di dalam Al-Quran Perjalanan di malam hari Nabi dan Sainal Abu Bakar Berjalan di malam hari Sehingga mereka berdua Sampai di Gua Sampai di Gua Dan beristirahat di situ Selama 3 malam Perjalanan yang sangat lelah Nanti pas sadar-sadar orang kafir kudanya Pengadab tadi bingung Mana nih Nabi Muhammad Gak ada Pas dibuka selimut tadi ternyata Seidina Nali Mereka akhirnya kelimpungan Nyari Nabi Nanti cerita selanjutnya Bagaimana nanti Nabi di Gua Bagaimana kita sering dengar Kita sering dengar Ceramak-ceramak Bagaimana pengorbanan Si Nga'ubakar Tidak di Gua Tidak di Gua Capek Nabi capek Si Nga'ubakar capek Nabi istilahat di pangkunya Si Nga'ubakar Terus setiap lubang-lubang yang di Gua Tidak ditutup sama si Nga'ubakar Biar tujuannya Biar takut nanti nggak keluar Binatang buas dari lubang Tidak ngukain Nabi Tutup-tutup-tutup semuanya Sudah tutup pakai baju ini Pakai KM kan Ada satu lubang nggak tutup kan Udah nggak bisa nutup lagi Kayaknya pakai kaki Nabi lagi tiduran nih Pak Hanya Seidina A'ubakar Demi Nabi berkorban semuanya Sena'ubakar itu berkorban buat Nabi Semuanya harta Habis-habisan Nabi jadi miskin Karena nanggung lagi buat Nabi Muhammad Jiwanya Pas lagi nutup pakai kaki Ada ular Bigit Kalau jengkel pakai ular gitu Ya binatang lah Bigit Kaki beliau sakit Tapi beliau takut ganggu Nabi bangun Dia tahan, 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 tahan Akhirnya nggak kuat Ngeluarin air mata Terus Eh, karena Ibinya Nabi Muhammad Assalamualaikum Nabi bangun Kenapa wabakar kamu nangis? Nyesel lah Takut lah Enggak Akhirnya kasih tau Kena gigitan lah Kena gigitan tadi Ya akhirnya didoain sama Rasulullah Sembuh Gitu ya Baru-baru kayak gitu Ya Makanya inti Inti ini bersyukur Ditaktirin zaman sekarang Kenapa ya Nggak ditaktirin dulu jadi sahabat Belum tentu inti jadi sahabat Bisa jadi inti di golongan sebelang Inti sekarang aja Ini Islam gimana gitu Sama ta'lim aja gimana Masih mot-motan Ya kan Kasih kita masih cinta dun Dun iya Nggak gampang pengen deket dengan Nabi itu Nggak gampang Mau kumpul sama Rasulullah Nggak gampang Sekarang tinggal inti nih gimana Caranya inti mau kumpul sama Nabi Lewat keturunannya inti gimana khidmat sama mereka Hati inti gimana sama mereka Inti nyaksiin sekarang nih Ada yang keturunan lagi di fitnah Ada yang lagi di cacimaki Ada yang lagi diandu Tinggal hati inti gimana Gak usah inti ikut cacimaki juga Gak usah ikut bingung Gak usah Oh ini ikut broadcast yang nyebarin hoak Atau nyebarin kebenci Inti gimana cara ngerubah diri inti Biar kayak Nabi Contoh Nabi Muhammad Ngidupin sunnah Nabi Muhammad Terapin sunnah-sunnah Nabi dalam hidup inti Inti jadi orang lebih pintar lagi Gimana nabi sepintar Karena bisa ngelamalin apa yang diajarin Oleh guru terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad Takbir paling kenceng Nyebarin Ini WA Podcast paling banyak Tapi Diri inti sendiri Masih jauh sama Allah subhanahu Belajar masih males ya Jangan Salah ya Gak boleh kayak gitu Nanti harus mencerminkan Seorang muslim Pecinta Sirina Muhammad Yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Yang pakai akhlak Nabi Muhammad Yang menunjukkan Kalau inti itu bukan Sebaliknya Paham apa enggak Paham atau tidak Jangan Salah kaprah Semangat boleh Bagus Persatuan umat muslim Bagus Tapi jangan ngelamalin Kalimat kotor Jangan penas uzon Jangan penas buruk sangka Jangan gampang terpengaruh Inti terapin diri inti Sebenarnya Nabi Sama keluarga inti Belajar yang bener Yang rajin Selamat dunia Di awal Paham ya Media sekarang Pusing Kalau kita lihat Gak usah dipusingin Inti ngaji Ngapain bikin pusing Lihat media Ngapain inti stres Annalena Ngapain inti stres Inti sendiri buat stres Yang ingin inti pusing Siapa ya Ini, 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 ini Orangnya aja gak pusing Inti pusing Inti pusing Inti kalau mau nolong habaim Inti yang benar Contoh mereka ya Mbah Yang benar Jangan teriak-teriak Nanti Babi bangsat lu Ini lah Gak bener deh Paham Lu ngajor Emang nih Ah lu naka Gak bener Gak gitu Jangan ikut-ikutan Seperti itu Komen-komen yang gak bener juga Gak boleh Diemin aja Ada yang nginah ya Mbah Ada yang nginah ya Mbah Gak usah dilajarin Gitu loh Nanti report aja tinggal Peres Tinggal inti update yang benar-benar Jangan terpan Jangan terpancing Paham ya Nanti lihat Inti punya guru Inti punya guru gimana Inti punya kapal itu Nanti Jangan pindah kapal lagi Nah ini bingung Gak nyampe-nyampe Langkatnya Paham atau tidak Guru inti habib taufik Misalkan gitu loh Bukan anak-anak Teman inti Lihat bagaimana beliau Lihat apa ini Gak usah bingung Inti benar Sholatnya dijaga Sunnahnya dijaga Ini lebih ahdol Kenapa? Inti mempertebali Iman Wallahi Bukan jadi patokan Yang semangat Brokes yang semangat Jawa Wah Tapi imannya tipis Sholat jarang Masih suka maksiat Yang nanti Bakal menyambut Panggilan jihad Orang-orang yang Walaupun dia gak pernah Nyebaring brokes Walaupun dia gak pernah Ikut Masem-macem Tapi imannya tebal Dia yang bakal menjawab panggilan Takbir tadi Dia bakal menjawab panggilan jihad Itu sebenarnya kita harus Paham ya Kita doa Tiap malem Doa Ya Allah Bantu ya Allah Yang fitnah Habaib Yang fitnah Ulama Hancurin ya Rab Gitu doa Doa inti lebih ah Tuh Ya Rab Kalau ada yang pengen Jadiin negara Negara PKI Misalkan Negara komunis Hancurin ya Rab Gitu seharusnya Walau pernah doa Indarin Jangan pernah Minta dilihat sama manusia Kalau diri inti alim Hilangin itu semua Pandangan manusia itu Hina semuanya Inti demen Ada yang like inti Dengan kata-kata inti itu Belum tentu Yang nge-like tadi itu Cuman jabal khotir doang Jabal khotir itu Cuman Oke Ya bas Karena dia main-main sesas juga Gitu loh Gak enak kalau gak nge-like Terus itu Gak demen Nah itu berarti gak ikhlas Untuk nyebarin dakwah tadi Jadi jangan pernah Kayak gitu Mulai dari diri sendiri Ke keluarga Baru yang lain Paham? Ya semangat Jadi kalau temen Emang itu pecinta Islam Itu pembela Islam Yang semangat Hadit majelisnya Pakai protokol Maskernya dipakai Tiap jalan ya Biar gak jadi fit Jadi gak jadi fit Nah Mau di majelis Mau pake juga gak masalah Ambil makan lu pake masker juga gak masalah Kayaknya gak di Sayang dia Masih ke bumi ya Pake Jangan Jangan Biasain Jangan diremehin Kayak gitu-gitu ya Doain Oh ada yang Lain kata-kata begini Yang buat fitnah Gak usah ikut-ikut Santai Yang dia lihat Dia punya guru gimana Yang dia lihat Punya ini gimana Begitu seharusnya Oh nyebarin broadcastnya Sekiranya orang tadi Bisa takut sama Allah Nyebarin yang misalnya Yang gak ngurangin Nama Habaib Yang gak jelekin Nama Habaib Oh ini yang gak Naikin ratingnya musuh nih Naikin Gak usah disebarin Paham ya Mas banyak yang lain Kenapa ini harus dibuat Kayak gitu gitu loh Oh segera cukup tau aja Udah ya segera cukup tau Cukup disitu aja Cukup ya itu Jangan disebarin lagi Nanti bikin bingung umat Paham ya Banyak yang bingung sekarang ini Mana ya Nanti gak usah bingung Nanti belajar yang bener Taalim yang bener Yang istighamah Selamat Belajar yang bener Yang istighamah Selamat TV gak usah dilihat Let TV Kalau bakal bikin inti stres Let TV Kalau bakal bikin inti pusing Gak usah dilihat Quran akhir gak pernah inti lihat Quran kemana selama ini Wala dibuka Gak ada faedahnya Kalau inti baca maulid Tiap malam Tapi Al-Quran gak pernah inti buka Kezap inti cinta sama Rasulullah Bohong inti cinta sama Nabi Mulai pulang ini buka Quran walaupun satu lembar Walaupun gak bisa satu lembar Satu ayat di paling gak Apa susahnya Dipaksa Kalau gak dipaksa Kapan lagi kita Haji Inti bayangin Umur inti ada berapa sekarang Inti gak buka-buka Tuh Al-Quran Ada berapa inti umur Waktu terus berjalan Tapi Al-Quran inti anggurin Padahal itu jelas-jelas Berkal menerangin Kuburan inti Berkal menunjuk inti di akhirat Inti gak baca Nyesel Nabi Ini buka HP gitu buka Tapi Al-Quran gak pernah Buka Inti yang punya jodoh Yang punya masalah Buka dari Al-Quran Yorob Dengan Al-Quran Yorob Masalah aku diangkat Jodoh aku ditemui Buka kayak gitu Ke atas sedikit Nanti lama-lama Jadi banyak Tapi kalau kita udah gak pernah Buka sama sekali Sedikit gak pernah kita baca Bakal gak inti gak baca Terus selama-lamanya Harus kayak gitu Ya Al-Quran Karena jam sekarang udah Al-Quran berlalu dilupain Al-Quran sudah dilupain Dilupain Baca Sebelum tidur Balang tidur Sebentar ya Baca Hata sedikit Yang penting inti bah Tunjukin kalau inti Perhatian sama Al-Quran Nanti Al-Quran yang bakal Perhatian sama inti Dika orang gak perhatian sama inti justah Allah Nope Ya Allah Ya Allah Ya Allah